Halo guys, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Kang Juy ya Nah di video kali ini Kang Juy lagi nyoba-nyoba eksperimen treatment canai yang lagi viral yaitu di galon ya Nah ini kita udah ada galon lain mineralnya ya Oke guys sebelum lanjut ke video ini dan kita bahas lebih lanjut Langkah baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya Karena subscribe itu gratis yes Oke selanjut aja, disini kita udah ada maru ya Ini canai yellow centaurum, ini selanjutnya sekitar 12-14 cm Nah disini kita udah ada galon lain mineral Ini galon lain mineral ini saya pake karena ini bening ya Jadi keliatan kondisi ikannya seperti apa Nah ini untuk airnya tuh saya kemarin pake air ketapang yang cair sih guys ya Sama udah di garam ikan, ini udah kita kremasi sekitar 2-3 harian ya Nanti kita akan coba taruh di atas rumah sini Karena disini tuh dia kena matahari Tapi gak sehari full gitu Cuman paling dari jam 7 sampai jam 10 atau sampai jam 11 Dia udah gak kena matahari guys, jadi gak terlalu panas Kita sebelum masukin ya Nah ini kita akan taruh di atas ya nah ini fungsinya daun pisang ini manfaatnya sih cuma supaya kalau misalkan panas dia ada tempat sembunyi doang sih kita coba ini agak sedikit agak hujan sih bandung-bandung nah ini kalau dari pagi tuh oh ini gak kena matahari kalau ngandung mainan ya kalau disana aku susah ngasih makan tapi kita coba lihat kalau pagi kena matahari gak ya kita coba aja nih ini jadi dia kelihatan guys ikannya nih tuh kan kalau pakai galon yang menolak tuh dia kelihatan tadi saya sih mau niatnya mau pakai akuarium cuma ini kan depan kita belum dipagar jadi takut terlalu menonjol nanti kelihatan ada yang ambil guys yang kita pakai ini masih banyak juga tuh galon-galonnya nanti kita coba progress lagi kalau cananya udah dateng ya nah ini untuk si galon ini kita kasih lubang ini kenapa kita kasih lubang jadi begitu nanti kita udah beres progress kita buang lainnya tuh dia siainnya gak terlalu gejolak guys langsung ngalir nih ini nanti jangan lupa dikasih makan juga ya disini kita bisa di treatment guys untuk mental masih bisa di mainin karena ini emang kelihatan juga tuh kalian boleh lihat sendiri kacangnya kelihatan juga kalian kelihatan ya guys cananya ini untuk treatment semi outdoor ini udah banyak yang pakai sih ya udah ada beberapa juga yang berhasil dan itu biasanya keluar bunga sama cabung sih ya guys biasanya udah banyak yang berhasil jadi saya juga ikut coba-cobalah ikutin yang lagi rame-rame kita coba jadi kita gak perlu apa kalau ikannya kenapa kenapa kita masih bisa lihat juga sih guys jualnya kalau misalkan kita pakai treatment ya kayak gini tuh emang resikonya banyak ya karena ini kan kalau ini berbahan dari plastik jadi dia cepat guys panasnya cepat tapi ya pastilah resikonya ada ya mungkin dari resikonya sampai kena penyakit apa penyakit apa mungkin juga sampai bisa mati juga sih guys ya tapi namanya kita mencobalah ya kalau misalkan kita sukses kita lancar pasti banyak yang ikutin kalau kita misalkan gagal ya pasti ujung-ujungnya dibully juga sih guys tapi ya itulah dimana kita harus kuat mental ya guys ini oke ini yes nya semoga aja berhasil nanti kita akan coba di update perkembangan per minggunya atau misalkan kita update juga nanti setelah satu bulan nanti kita buka maka ada yang bilang tuh yang lebih bagus tuh satu dua bulan bisa nyampe dua atau tiga bulan juga lebih bagusnya ya tapi saya akan coba dulu aja satu bulan di satu bulan tuh gimana hasilnya kalau misalkan bagus nanti kita coba lagi kebetulan saya juga mau dateng agak banyak sih guys ini ini murah juga sih ini murah juga sih saya tuh pengen mengatak warim aja disinilah biar kena matahari cuman kalau misalkan outdoor ini karena itu si airnya langsung berinteraksi dengan matahari biasanya tuh nanti si airnya malah jadi hijau guys nanti kita lihat aja lah perkembangannya minggu depan kita update perkembangannya ini nanti kita coba kasih makan dulu ya kalau guys kalau dari sini tuh dia bisa kelihatan guys masih bisa di bisa di trade pun guys masih bisa kita jangit interaksi ya guys mahal sih kan kalau ini dia nyumpet yang ngumpet guys nah ini fungsinya daun pisang tuh jadi dia biasa ngumpet guys kalau limenol ini terang guys jadi dia kelihatan tuh guys cacingnya kelihatan tuh jadi kita masih bisa ngelatih mentalnya juga sih di galonin mineral ini tuh coba masukin aja guys jangan lupa dikasih makan ya guys kalian yang lagi treatment outdoor kasian nanti mati juga dia ini saya lebih fokusnya aku dulu ke cacim kain sama buat cacim apa paling ya untuk selingannya kita kasih ulat karena aku tanyain ke hadisnya katanya dia belum makan pelet guys yaudah kita kasih cacing aja dulu supaya sebiasa dia makannya apa kita kasih aja dulu yang biasa guys semoga berhasil dan hasilnya bisa membuatkan walaupun itu berhasil ya saya thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih